Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat pengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Stadion Batakan. Dikutip dari tribunewswiki.com, Stadion Batakan adalah sebuah stadion sepak bola yang berada di Jalan Mula Warman, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Stadion yang selesai dibangun pada tahun 2017 ini menghabiskan biaya konstruksi sebesar 1,2 triliun rupiah. Bangku penonton di Stadion Batakan memiliki kapasitas 42 ribu orang. Stadion Batakan menjadi salah satu stadion termegah di Indonesia dan bertaraf internasional. Desain Stadion Batakan mirip seperti Stadion Emirates milik klub Arsenal London Inggris. Stadion Batakan juga merupakan markas klub sepak bola Persiba Balikpapan. Dalam proses pembangunan, Stadion Batakan menelan anggaran yang cukup besar, yakni 1,2 triliun rupiah. Tak heran bila dengan segala fasilitas tersebut, Stadion Batakan disebut akan menjadi stadion sepak bola termewah di Indonesia dan salah satu yang terbaik di kawasan Asia Tenggara. Kepala Bidang Pengairan PU sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Andi Muhammad Yusri menjelaskan pembangunan Stadion Balikpapan tahap pertama mulai tahun 2010. Stadion Batakan sebenarnya pada akhir 2016 direncanakan sudah bisa digunakan, namun akhirnya Stadion Batakan baru selesai pada Juli 2017. Molornya penyelesaian stadion karena masih ada beberapa hal yang harus dibangun seperti jalan masuk ke stadion, tempat parkir, dan tentunya kursi penonton. Semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk pembangunan jalan misalnya dibutuhkan 3 miliar, sementara dana dari Pemprov Kalimantan Timur hanya 2 miliar rupiah. Otomatis Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur harus memutar otak mencari dana tambahan. Belum lagi Pemprov harus melunasi sisa hutang tahun 2016 kepada kontraktor. Otomatis dana untuk pembangunan stadion juga terbatas dan tidak masuk APBD perubahan untuk tahun 2017. Yusri mengatakan pembangunan tahap ketiga sempat mengalami keterlambatan, dikarenakan masuk tahap yang paling rumit. Proses pemasangan atap stadion memiliki tingkat kesulitan dengan resiko yang sangat tinggi, karena memakai alat berat kren untuk mengangkut material dan bahan-bahan untuk memasang atap stadion. Fasilitas stadion yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 18 hektare berdiri berbagai sarana olahraga dengan standar olimpiade. Fasilitas pendukung yang dibangun di antaranya ruang press conference standar FIFA, gelanggang olahraga untuk voli dan bulu tangkis, ruang pelatih, ruang pemanasan, ruang kesehatan, toilet, urinoir dan tempat baju, 8 lift dan 12 ekskalator, tribun penonton dibagi menjadi 3 kelas, ekonomi, VIP dan bisnis. Stadion Batakan juga dilengkapi stand khusus bagi tenan yang bisa digunakan untuk toko, restoran maupun UMKM. Selain itu, penerangan stadion menggunakan lampu LED. Satu sisi tribun terdapat 135 buah atau total 270 buah yang menghasilkan pencahayaan sebesar 2300 lux. Sedangkan rumput lapangan menggunakan rumput jenis zoysia matrela yang dikenal kehalusannya serta merupakan salah satu jenis rumput yang dijadikan FIFA sebagai standarisasi rumput stadion sepak bola dunia. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.